Pada awal kurang lebih bulan Juni, saya mendapat WA dari Saudara Linda bahwa WA tersebut berisi, Mas, mau ada barang, ada yang mau gak? Saya jawab, barangnya siapa, Mam? Saya mohon maaf, manggilnya Mami, karena udah terbiasa manggil Mami. Jadi, Mam, barangnya jendralku. Maka dari itu, saya jawab lagi, coba saya tanyakan teman barangkali ada yang mau, Mam. Begitu. Berlanjut, bulan Juni, Juli, saya biasa WA tapi bukan WA masalah itu, tiap hari WA memang sering komunikasi, Yang Mulia. Pada bulan Oktober 24 pagi, Saudari Linda kirim chat mengatakan, Mas, barangnya sudah ada. Oke, Mam, nanti saya ke rumah. Sekitar jam 7 pagi, saya merapat ke rumahnya Linda yang beralamat di Kedoya. Kedoya Keponjuru. Sampai di sana, Saudari Linda sudah menunggu dan langsung memberikan satu paper bag kembang-kembang warna coklat. Langsung dikasihkan ke saya, saya langsung balik, langsung menuju ke kantor. Sampai di kantor, kurang lebih jam 9. Saya langsung menghubungi Saudara Janto. Bahwa tok, barangnya sudah ada di kantor. Janto menjawab, nanti saya akan ke kantor kemudian. Ya kurang lebih jam 11, tengah 12, kurang lebih Janto merapat ke kantor dan mengambil barang tersebut. Di kantor, di kantor cuma kurang lebih 20 antara 30 menit, langsung dibawa Saudara Janto. Dari situ, Janto membawa barang seberat 1 kg. Sabu, langsung dibawa Janto keluar, kurang lebih jam 1, sudah kembali lagi Janto dengan membawa uang sejumlah 500 juta. Pada saat itu, Saudari Linda sudah saya hubungi bahwa untuk mengambil uang yang ada di Kalibaru. Sesampainya di situ, Janto memberikan uang kepada saya senilai 500 juta. Langsung saya buka, bahwa saya sisihkan 400, yang 100 saya sisihkan. Yang 50 saya buka, saya suruh coba ambil Janto. Tok, kamu mau ambil berapa? Saya ambil 20 saja. Sisa 30 saya bawa ke depan, sambil membawa yang 400 juta, saya serahkan ke Linda. Ambil Linda, ambil berapa? 10. Jadi, untuk Linda 410, Janto 20, masih 170. Kita simpan di kantor. Mungkin sementara itu yang mulia. Tadi menyebut memanggil terdakwa Linda, sudah menyebut nama Mami. Sudah berapa lama kenal dengan dia? Saya kenal Saudari Linda, sudah kurang lebih dari tahun 2000-an yang mulia. Tahun 2000-an. Kenal sebagai apa sahabat? Sebagai teman saja. Sebagai teman. Tahunya profesinya apa? Ya. Profesinya apa? Dulu profesinya Mami itu sebagai, sebagai itu yang mulia apa itu? Mucikari yang mulia. Mucikari. Ya. Dulu Mucikari dia. Kalau dengan Janto, bagaimana hubungannya? Kok bisa sampai CC Pati itu bisa komunikasi dengan Janto itu siapa? Kalau Janto itu dulu mantan anggota kali baru. Mantan anggota posek kali baru. Yang sekarang sudah pindah ke posek. Mucikari yang mulia. Mucikari yang mulia. Saya yang menjemput ke rumah Linda yang mulia. Saya yang menjemput ke rumahnya ya. Betul. Itulah yang diberi satu peperbek yang satu kilo. Yang mulia. Sendiri waktu ini saudara datang? Sendiri yang mulia. Sendiri ya. Tahu yang dalam peperbek itu adalah sabu? Tahu yang mulia. Sudah tahu ya. Terus dibawa ke kantor saudara. Betul. Kantor Polsek. Polsek kali baru. Waktu itu saudara sebagai Kapolsek. Betul. Dimana disimpan di kantor saudara itu? Yang mulia. Dimana disimpan? Di lemari. Lemari besi yang di dalam kamar yang mulia. Lemari besi ya. Betul. Oke. Terus. Saudara yang menghubungi Janto atau Jantonya yang datang? Saya menghubungi Janto yang mulia. Janto ya. Anggota polisi juga. Betul. Apa perintah saudara ke Jantuk? Karena dulu Janto itu mantan anggota kali baru. Dan beliau sebagai anggota lapangan. Sebelumnya saya sudah WA dulu. Menawarkan barang kali ada yang tahu. Tok. Ini ada barangnya general untuk carikan lawan. Carikan lawan? Betul. Maksud carikan lawan itu apa? Pembeli? Maksudnya carikan lawan cari pembeli yang mulia. Cari pembeli. Cari pembeli. Disanggupi Janto? Sanggupi yang mulia. Sanggupi yang mulia. Sanggupi dia ya. Itulah akhirnya dijualnya. Betul. Tahu dijual Janto kepada siapa? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Apa disebut kepada siapa dia jual? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang penting ada uangnya. Betul yang mulia. Dari 500 juta. Siap. Kembagiannya sudah tadi. Apakah saudara tahu atau tanya waktu itu Linda itu sabu itu berasal dari mana? Saudara Linda menyatakan bahwa sabu itu milik jendralku. Hanya milik jendral ya. Disebutkan jendral siapa? Waktu itu tidak disebutkan cuma milik jendralku. Baik. Kalau sekarang sudah tahu jendralku itu siapa namanya? Sekarang sudah tahu. Siapa? Tadi Minasa. Wow. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital. PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.